Halo semua, apa kabar? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini Anda perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan susunan benda pecal yang terdiri atas silinder pecal. Yang di atasnya ditumpuk dengan kerujut pecal. Untukkan koordinat titik berat tumpukan benda tersebut terhadap titik 0. Nah, titik 0-nya di sini ya. Kemudian ini ada silinder pecal dan ada kerujut pecal. Nah, seperti yang sudah dipelajari di teorinya, di sini ada letak titik beratnya itu adalah untuk kerujut seperempat t. Dan untuk volumenya 3 per 3 PR kwadrat kali t. Sedangkan untuk silinder pecal itu, untuk mencari y-nya adalah setengah t dan volumenya PR kwadrat kali t. Nah, di sini sudah diketahui ya. Jadi kita sudah bisa menuliskan yang diketahui di sini. Itu tinggi untuk benda satunya adalah 10. Sedangkan tinggi untuk benda kedua atau T2 itu adalah 9. Kemudian untuk jari-jarinya itu R-nya adalah 5. Maka kita bisa menuliskan yang diketahui di sini adalah T1 sama dengan 10, T2 adalah 9, sedangkan R-nya itu adalah 5. Kemudian yang ditanya adalah koordinat titik berat tumbuhkan benda tersebut terhadap titik 0. Nah, maka kita cari y-nya. Ya, y-nya ini berapa. Nah, untuk mencarinya kita harus mencari atau kita perhatikan benda dulu yang benda pertama, ya. Untuk benda yang pertama ini, kita bisa cari y-nya, ya. Y1, yaitu setengah T1, maka setengah kali 10 sama dengan 5. Sedangkan b1-nya kita bisa cari dengan PR2 kali dengan T1. PR2 kali 10. Jadi kita dapat 10 PR2. R-nya kita biarkan saja. Kita kemudian cari benda, kita perhatikan benda yang kedua, ya. Sama, kita cari dulu y2-nya, sama dengan 10, ya. Kenapa ditambah 10? Karena di ketinggian awalnya di sini bukan 0, tapi sudah 10. plus 1 per 4 T2. Sama dengan 10 plus 1 per 4 T2-nya adalah 9. Ini hasilnya 12,25. Untuk V2, kita bisa cari dengan cara 1 per 3 PR2 kali T2. Jadi 1 per 3 PR2 T2-nya 9. Kita bisa eliminasi. Kita jadi dapat, ini 3 ya, 3 PR2. Nah, dari sini kita langsung cari Y. Y sama dengan Y1 V1 plus Y2 V2. Per V1 plus V2. Nah, Y1-nya adalah 5. V1-nya 10 PR2. Ditambah Y2 itu 12,25. Dikali V2-nya adalah 3 PR2. dibagi dengan P1 10 PR plus 3 PR karena PR semua ada dan sama maka kita bisa eliminasi sehingga kita bisa peroleh untuk Y nya adalah 5 x 10 50 plus ini 3 nya masih 3 x 12,5 3 6,75 dibagi dengan 13 jadi ini tambahkan 8 x 6,75 dibagi 13 nah kita hitung hasilnya adalah 6,675 oke terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe bila video ini membantu ya sampai jumpa dadah dadah